Halo semuanya selamat datang di channel KuroOP Oke jadi di video kali ini aku akan nyoba lagi emulator Pita 3K ya yang PS Pita tuh Yang ini udah ada versi yang terbaru yaitu versi keempat Oke dan disini aku mau coba di game One Piece FireRed Warrior 3 Dan ya buat settingannya kayak gini Buat GPU nya aku pake Mali ya Mali G76 Soalnya aku pake Mediatek Helio G90T Terus buat resolusinya aku di x1 aja gak usah banyak-banyak Anti-aliasingnya aku enable Buat enable memory mappingnya aku di open aja Kita save Close Oke kita coba ya Apakah grafiknya udah bagus sekarang atau enggak Soalnya di video-video kemarin tuh grafiknya udah Eh masih jelek ya Masih ada bug grafik Buat Apa sih buat Tanahnya tuh udah masih jelek Semoga aja sekarang udah enggak ada bug grafik Di versi yang keempat ini Dan disini aku pakenya Gamepad juga ya Pakai gamepad Ipega Yang redknight Kok redknight sih Pokoknya yang gamepad Ipega lah Soalnya aku recordnya di OBSI HPnya kita Mirroring ke PC Dan ya ini awalnya baru install lagi soalnya aku Dari awal banget Dan gambarnya aku kepotong ya Soalnya di OBS Kalau dipulin gak bisa sih Jelek malahan jadi gambarnya Resolusi HP tuh kepanjangan Jadi aku lebarin aja udah Kepotong sebelah juga gak apa-apa Soalnya yang Video game-nya ya udah segitu sih Resolusinya 19 banding 9 Ini 19 Ya 19 banding berapa sih Resolusinya 16 banding 9 Buat resolusi Layar Dan ini 30 fps ya Buat fpsnya Bisa keliatan disitu Soalnya aku main di HP Poco tuh Game ini ya Eh bukan game Emulator ini tuh nge-lag yuk Aneh Aku juga gak ngerti Kalau di MediaTek tuh Bagus Lancar jayain aku GoldyRoger Dan tadi aku baru install Beberapa kali main tuh Powerclose terus sih Emulatornya Gak tau kenapa Oke Kita langsung aja Apakah bugnya udah hilang Atau masih ada Kelemahan Emulator ini tuh Loadingnya agak lama Kalau main di Skyland tuh Loadingnya cepet sih Kalau ini lama Kita skip aja Oke udah masuk ke gamenya Apakah grafiknya udah bagus Atau enggak Nah sekarang Grafiknya udah ada Eh udah bagus nih Tapi darahnya masih ada sih Tuh Yang darahnya hitam Gak ada Harusnya warna hijau kan Tapi biasanya Kalau disini tuh Ada bug grafik nih Kalau di versi Kemarin Yang versi 3 Ini kalau masih ada lag 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 gitu Soalnya ada compelling shader ya Tapi segini udah bagus Kalau ngelag gitu tuh Ada shader sih Kalau misalnya kayak udah main lama Emang gak bakal ada shader kayak gitu Lancar game Udah sih Gak tau ya Kalau main di Snapdragon tuh Agak ngelag sih Gak tau Padahal snapdragonnya 860 kan Yang pokok Kalau di mediatik Malahan lancar aku Aneh juga Aku juga Gak ngerti Oke lah Kita skip aja Wah ini udah Udah enak banget sih Grafiknya udah Udah bagus Gini mah Liatin Bagus banget malahan Ini kalau gambarnya agak Burik Maaf aja ya Soalnya Ya Aku di mirroringnya Pakai SCRCPnya sih Pakai kabel data Di panel gato Jadi Kualitas gambarnya Agak menurut Dan ya Nge-lag 21 fps Yes Kok nge-lag banget ya Kalau di versi kemarin sih Enggak terlalu nge-lag Gini ya Kalau sekarang Nge-lag banget Kayaknya Kalau masih awalan gitu Terasa ada satu lagi Tuh Nge-lag Parah nge-lagnya Ke-20 Enak sih ini Kalau misalnya main Sambil Kebahan Nge-lag loh Ya dibayarin Sama grafik yang bagus sih Sekarang Emang agak nge-lag Gak apa-apa Oh nge-lag dikit sih Panas nih HP aku Soalnya cepet panas sih Mediatek ini Bukan Mediatek sih HP akunya yang cepet panas Redmi Note Udah enak banget Sumpah loh Soalnya aku pake Mediatek Main di Skyline tuh Suka Polklos Oh ini enggak tuh Awalan doang sih Awalan aku Polklos Awal install tadi Usah aku coba beberapa kali Tiga kali lebih Lima kali kali Keluar G Keluar emulator Masuk lagi keluar emulator Masuk lagi Nggak tau kenapa Tapi abis itu Lancashnya kayak gini Sudah Sudah bagus Nah oke lah Lama Kita langsung aja Tuh Disini tuh Biasanya kalau Kalau pakai versi yang Tiga ya Emang lancar Tapi bug grafiknya tuh Kelihatan banget Gak enak Gak enak dipandang Kalau buat sekarang Enak banget Gak pun agak nge-lag dikit Gak apa-apa Soalnya aku udah dipakai dari tadi sih Hp-nya mungkin lagi panas Kalau awalan sih Nggak nge-lag Kayaknya emang sih Kayak gitu sih Kalau misalnya kalian nanyain game-nya Dimana bang Kalian cari aja sendiri Soalnya aku nggak bisa Bagiin link-link game kayak gitu ya Ada copyrightnya loh Kalau emulatornya kalian cari aja P3K di Google juga ada Gampang tuh Tapi downloadnya Pake chrome Soalnya aku pake Ucbrowser Gak bisa Jom lagi Kalau pake chrome bisa Gak tau kenapa Wih jadi turun banget loh Hp-nya panas coy Ini hp-nya ditaro ya Nggak dipegang Taunya aku pake gempet Jadi nggak terasa panas atau nggak Tapi kayaknya kalau nggak Riftout kayak gini Nggak panas Apanya lancar Kebayar sih sama grafit Grafitnya udah bagus banget Liatin aja grafitnya Nggak ada loh Nggak ada miss sih Nggak ada bug maksudnya Kayak di presi kemainkan Ada bug tuh Yang ini nggak ada Biar aku naga nge-lag ya Nggak apa-apa Mana sih musuhnya 17 fps Aduh GG Darahnya nggak tahu nih Darahnya nih Habis atau nggak Soalnya nggak ada darah Paling bugnya disitu aja Tapi nggak masalah juga sih Kalau misalnya habis Darahnya pasti mati Udah gitu aja Emang nggak kelihatan Kan Ayolah Kok lama Pasan ada Oke Buluti aja lah Biar cepet Tuh kayak gitu gambarnya ya Sekarang Kalau kemarin tuh putih doang Pas di presi ketiga Oke lah Kita langsung aja Biar cepet kelar Soalnya Hape-nya panas coy Hape-nya panas kayaknya nih Nge-lag loh Aku taruh di kasur Aku recordnya di kasur Di kamar maksudnya Hape-nya aku taruh di kasur 17 F 20 Ya kalian coba aja sih Download defense yang terbaru Kalau misalnya kalian masih For close Coba terus aja Sampai 5 kali Buka terus Buka lagi Buka lagi gitu Aku juga kayak gitu Terus ada Apa namanya ya Bacaan Connect apa sih Lupa lagi Disconnect gitu Compatible Apa Apa namanya Pokoknya pas masuk tuh Lagi power close Kayak ada bacaan di layar Sape kita Tapi segini udah enak sih Harusnya recordnya nantilah Soalnya Apanya lagi Apa Lagi dingin gitu Panas coy Hape aku coy Sambil dicolok soalnya Ke PC Recon Jadi agak nge-lag Suaranya kegedean kah? Gedean gak sih suaranya Oke kita langsung aja Ke tempat bossnya tuh Biar cepat kelar videonya Gak ada power close ya Kalau lagi main Pokoknya tuh Bukan lagi main ya Si power closenya Pas mau buka gamenya Itu power close Udah Berapa kali aku Tiga kali lebih Lama lima kali Oke salah Tapi abis itu Enggak sih Ini Enggak Enggak power close Power close dari tadi Kamu gamu no Eh gak kenal loh Siapa sih Namanya aku lupa lagi Itu yang Laki-laki itu Charakter figuran bro Kalau masalah Albida kan tau aku Oh Kapten Apa sih namanya Oke Eh Ini harus di tap layar ya Kayak gini Tes Eh mana sih ultinya Gimana sih Eh Ah Kacau nih Takutnya nanti Mati aku Masih compelling Data Wow 9 fps Gak tuh Mati kah Masih belum mati loh Dikit lagi Ya oke lah Wah Ngeleng Ngeleng Coba komen Kayaknya di bawah Oke Dikit lagi Nice Pusing dia Terus aja Terus mati Sip Nice Nah Kalau misalnya pas videonya Emang ada grafik Bug grafik kayak gitu Tapi kalau lagi gameplay Gak ada Santai Jadi kalian bisa coba-coba aja Tapi enakan di Mediatek sih Buat emulator ini Soalnya kalau misalnya Snapdragon Aku harus Pakai dripper Bawaan lagi Dripper Dari luar Emulatornya lagi Cari sendiri sih Aku Gak tau Kalau dripper-dripper kayak gitu Oke Buat video kali ini Cukup sampai disini Jika kalian suka Like dan tinggalkan Komentar kalian di bawah See you next video Bye 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 bye